selamat datang kembali kepada semua teman-teman subscriber selamat datang di channel kami yaitu bengkel desa pada kesempatan kali ini saya akan membagikan atau mereview masalah cakram yang seret macet seret bin macet sebentar ya kita cek gini saja dulu lihat pergerakannya seret setelah ditekan tuas remnya seret ini seret seret bin macet mas bro ini tidak saya pegang ya tuas remnya saya kasih lihat dari sini ini ini saya pegang dulu pegang pegang macet ini macet ya saya lepas masih macet ini masih macet tidak mau motor dan sebelum lanjut videonya jangan lupa like dan juga share ke media sosial yang kalian punya mas dulu oke lanjut ini ya jadi masalahnya penyebabnya penyebab utamanya penyebabnya adalah ini tidak balik tidak bisa kembali tidak bisa mundur lagi penyebabnya adalah master rem ini sudah seret sudah rusak jadi kita harus mengganti master rem yang baru solusi pertama solusi kedua kita harus cek apakah kelaker rodanya masih aman apa sudah kocak nah di sepeda motor ini lakernya juga kocak dan apabila nanti setelah kita ganti master rem ganti master baru masih terjadi seret kurang ringan perputarannya jadi kita harus ganti kelakernya juga oke ini saya akan langsung operasi silahkan simak saja jangan kemana-mana tonton sampai habis untuk membenahi master rem kita harus buka ini dulu ya kita buka dulu ini menggunakan kunci delapan seperti ini kita buka dulu karena apabila baut pembuangan angin ini macet ini nanti akan sulit untuk memakemkannya kita buka kita buka bagian baut sini dulu ya buka dulu ini ini karet pengaman air kita lepas dulu seperti ini oke perhatikan ya di dalam sini ada kancingan ada kancingan dan modelnya seperti seperti ini seperti ini model kancingannya seperti ini nih ada lubang disini nih ada lubang ada dua lubang jadi cara mengambilnya kita harus masukkan disini besi dua besi dua ya saya disini menggunakan ini sebentar kameranya mau dimunculkan supaya tidak kesenggol nah ini sudah mulai keluar nah ini ya tinggal kita tarik ini menggunakan tang ini maskernya macet masbu ini macet mungkin sudah karatan ternyata ini sudah patah ya teman-teman maskernya sudah patah nih tidak bisa keluar nih patah solusinya untuk mengambil yang patah kita harus lepas baut yang ini kita harus lepas baut yang ini dulu menggunakan kunci 12 kita lepas ini dulu ya perhatikan disini ada dua rang ya dua rang rang 1 rang 2 batunya jatuh oke lanjut kita keluarkan sisa dari master remnya kita masukkan besi disini dari sini kita pukul pelan-pelan enggak kelihatan ya nah ini sudah keluar jadi caranya gini kalau terjadi master remnya patah atau tidak bisa keluar kita harus buka baut yang ini lalu kita masukkan besi dari sini ya tapi besinya yang muat ke lubang sini kita kita pasang kembali ini kita pasang kembali kita keraskan oke oke selanjutnya kita buka bagian penutup sini penutup tempat minyak minyak minyaknya masih banyak masih ganteng mas 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 kita bersihkan dulu disini ya nanti saya akan kasih tahu bahwa di dalam kaliper di dalam rumah minyak ini ada dua lubang disini ada dua lubang nanti saya akan kasih lihat ini mau dibesikan dulu saya akan membersihkan terlebih dahulu ya ini menggunakan guji dan amplas disini ini untuk memperhalus lubang mas ter nya oke sudah oke kita lanjut bahas ke masalah lubang yang dua disini ada seperti ini ini adalah sebagai penahan penutup penutup dari lubang yang dua oke lanjut kita lihat lubang yang dua di dalam sana oke ya ngeblur 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 nah perhatikan sini ini adalah lubang besar dan disini ada lubang kecil ya apabila lubang kecil ini tertutup atau buntu ini tidak akan cepat di dalam pengerjaan waktu untuk memakamkan karena disini adalah letak lubang minyak yang masuk ke ke selang remnya jadi mohon diperhatikan apabila mengganti master lubang yang dua ini mohon diperhatikan supaya lubangnya tidak buntu kalau yang rawan buntu yang kecil ini yang di depan kalau yang belakang ini jarang jarang yang buntu biasanya yang depan nah bagi teman-teman yang masih pemula biasanya ini lupa waktu mau masang master lupa dicek terlebih dahulu ini lubangnya sangat kecil jarum pun kurang kecil jadi mohon diperhatikan lubang ini ketika mengganti master dan terkadang setelah ganti master untuk memakamkan itu memakan waktu lama kemungkinan ininya kurang diperhatikan lubang yang depan ini yang kecil ini oke lanjut saja ya kita lanjut ganti atau pasang masternya oke ini untuk masternya ini sama seperti motor bit bit motor bit bit karbu bit injeksi sama dan untuk cara memastikan bahwa master remnya itu pas ini caranya perhatikan ini karet dua ya karet ini ya kalau posisi karet ini sama dan juga besarnya ini sama besar ini ya batangnya besar batangnya sama walaupun bentuk disini modelnya tidak sama itu masih bisa dipasang atau diaplikasikan tapi cara simpelnya kita ginikan saja kalau posisi karet ini sama seperti ini ya sama itu bisa bisa dipasang seperti motor bis air dipasang ke mega pro master remnya itu sama walaupun modelnya tidak sama tapi masih bisa dipasang asal posisi karirnya sama seperti ini oke lanjut saja kita pasang karena disini sudah saya cek lubangnya masih aman masih plong tidak putuh dan disini saya menggunakan ini mas bro untuk mengoles ini 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 lumayan lumayan untuk memperingan atau memper enteng master remnya untuk bergerak mundur maju mas bro ini adalah minyak tancu lumayan harganya murah tinggal kita masukkan dan kita pasang pengancingnya rangnya masuk terus pancingannya ada yang tajam ada yang tukul yang tajam taruh di sisi luar gini kalau cara bukanya tadi beda dan cara pasangnya juga beda pakai tang karena tadi untuk membuka kalau pakai tang tidak sampai tang terlalu pendek dan setelah masuk kita tekan pakai obeng oke ini sudah selesai tinggal kita pasang penahan airnya masukkan kita rapikan terlebih dahulu kita dorong pelan-pelan jangan sampai pecah oke dan selanjutnya kita pasang handle dan pagi yang berpuasa selamat menjalankan ibadah puasa ini sudah mau hampir menjelang berbuka karena sudah mulai ada suara adan adan asar sholat asar tinggal sedikit lagi kita berbuka puasa oke sudah terpasang dan leplatnya kita pasang ini ya leplatnya pasang di dalam sini nge-vlog bikin video masang mas kering oke ya lanjut ya kita pasang minyak oke seperti di video-video saya yang sebelumnya ini dimana ya mas pos kok kurang jauh posisinya ini ya terang gak seperti biasa kita masukkan terlebih dahulu selang seperti ini ke sini masukkan untuk menghemat minyak rem dan juga mempercepat di dalam mengisi minyak remnya ini kelakar depannya sudah oblak parah nanti kita harus ganti kalau masih belum mau pena ini kalau motornya masih belum lancar kita pasang gini kita pasang minyak rem oke kita sambil tekan tuas remnya seperti ini ya lihat tanda oke kita tekan gini sambil ditekan lepas tekan lepas tekan lepas pokoknya kita buang angin disini kita kecahkan lagi kita tekan lagi disini kita buang lagi disini kalau pingin lebih cepat lagi karena ini posisinya sudah terbuka kita jepit disini jepit kita tekan lepas jepit lagi kita tekan lagi lepas ini ya tekan lepas lalu kita kendorkan disini ini akan lebih cepat lagi kita kita tekan disini pakai tang selangnya ya dan tuasnya kita tarik sini lepas kita pumpal lagi lepas lagi kita pumpal lagi lepas lagi kita buang disini lagi dan begitu seterusnya sampai bisa tapi jangan lupa minyaknya sambil dicek supaya tidak berulang dari awal lagi mengulang dari awal lagi ini masih ada kelembungnya ini perhatikan kelembungnya masih banyak ini kameranya mau saya fokuskan ini biar lebih kelihatan sambil ditekan di atas tuas remnya dipompa kita buang angin disini perhatikan masih ada kelembung ada apa bos oh ya duduk dulu bos ya mau becek ano rem pokoknya begini seterusnya sampai bisa sebentar ini minyak remnya sudah penuh selang selang sudah penuh kita buka dulu kita kembalikan ke sini untuk motor motor tipe yang lain itu sama caranya kalau cuma mengganti master tapi berlaku untuk master di bagian depan bukan di bagian belakang ini lagi buat tutorial ini sudah mau keras sudah mau selesai kelompongnya sudah mulai habis dan disini sudah mengeras ya ini ya mana ini sudah mengeras perhatikan perhatikan kelompongnya oke ini sudah selesai kelompongnya sudah hilang semua kita tuang air dulu ya supaya tidak merusak cat dari kalibernya kalau ini terjadi bocor disini kita harus seletip ini kayaknya bocor disini bocor bautnya bocor ini bocor ya untuk mengatasi seperti ini caranya kita cepit disini dulu ya cepit pakai tang ini kita ambil setelan anginnya kita ambil ini bocor bocor bos kok 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 sok bocor ini bautnya caranya kita amplas ini bagian ujungnya ini kan kotor ya kotor kita amplas ini oke kita kita kembalikan apakah masih remes apa tidak kita kita cek lagi kembalikan selamat menikmati selamat menikmati oke kita cek apakah masih rembes apa tidak ya di bagian sini ini saya akan tuas saya akan tekan tuas remnya perhatikan di lubang sini di bagian sini ya kita kalau besar terlalu besar perhatikan ya tadi disini terjadi rembes waktu kita tekan tuas remnya ini sudah saya tekan di bagian atas ini sudah aman tidak rembes dan cara memperbaikinya seperti tadi ya kita amplas bagian ujung dari baut pembuangan anginnya supaya tidak rembes oke ini sudah selesai tinggal rapi-rapi tinggal rapi-rapi bagian sininya ya mudah-mudahan video ini nanti bisa bermanfaat mari kita cek bersama-sama tekan di bagian belakang bos mau dicoba apa masih seret apa sudah selesai oke wih sepas lepas kalau nanti ini masih seret berarti kita harus ganti juga bagian lakernya nih sudah mantep coba kameranya sampai pegang dari sana supaya ini kelihatan ya ini kelihatan atas bawah sama-sama kelihatan ini saya putar saya tekan perhatikan rodanya klik nah lepas putar lagi tekan lagi nah berarti ini aman tidak harus ganti ke lakernya ya tapi kalau yang punya pengen ganti lakernya hari silakan sekalian tak bongkar tak ganti lakernya oke untuk video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya salam bengkel maturah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati